Ini bagian daripada komitmen pemerintah di dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Selain yang diberikan oleh APBN, melalui Bansos, Bae Sembako, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan juga untuk pekerja yang banyak di bawah. Jadi pemerintah terus memberikan upaya-upaya menanggulangan, apalagi akibat daripada pandemi, dan juga masih menghadapi akibat daripada krisis global yang mengakibatkan naikan harga-harga, dan juga upaya yang dilakukan oleh Basnas sendiri di bagian daripada lembaga yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan bantuannya, baik yang sifatnya untuk kepentingan Sembako, maupun juga untuk pengembangan usaha-usaha kecil, usaha mikro, dan yang juga berkaitan dengan diberada di sekitar masjid, yang berkaitan dengan masjid. Sekiranya itu apa yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan Basnas ini dari tahun ke tahun, dia mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi. Kemarin bersama saya ikut kunjungan ke Mesir di Cairo, juga memberikan kepada 300 para mahasiswa yang ada di Mesir dan di sekitarnya, Biasiswa, ini sudah diberikan juga, di samping itu juga memberikan Biasiswa kepada pesantren, pesantren, dan juga berbagai bantuan lainnya. Jadi kalau Basnas ini, umat Islam ini bersedekat untuk baik sadaqah yang wajib, seperti zakat, walaupun sadaqah yang sunnah, minfa, sadaqah, dan wakaf, disebut sebagai siswa. Kalau pendapatan siswanya ini makin besar, pasti nilai manfaatnya kepada masyarakat akan besar, dan banyaknya. Sekarang ini masih sangat teredah. Mendekati baru 10 persen, belum 10 persen potensi zakat kita, belum wakafnya, juga masih rendah sekali. Apabila potensi zakat, infam, sadaqah, dan wakaf ini bisa kita optimalkan, saya yakin bila ada orang miskin di Indonesia, pasti akan bisa dibantu oleh Basnas. Berkali itu, pengantar saya. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. 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 Terima kasih.